Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya lahir di daerah sana, sebelahnya Gunung Agung sekarang Itu di bawah pohon ceri, itu becek Jadi tanah selalu saya ambil dan saya bentuk selalu binatang dan orang Sampai saya betul-betul sadar yang namanya itu keramik Setelah tahun 1974, saya masuk ke TB Terus keterima di keramik, begitu juga orang tua saya Dia mengatakan, masuk keramik, kamu nanti lulus jadi apa? Sarjana? Ya, sarjana Kamu bikin apa di keramik? Orang tua, saya hanya tahu pada waktu itu keramik itu kan cobek Jadi kamu akan jadi sarjana cobek Saya bilang, iya Karena saya juga belum tahu keramik itu yang akan saya buat Waktu lulus, dua tahun saya nganggur Saya ngelamar pabrik, industri keramik angsa daya, ikat Tapi kondisinya Saya nggak cocok, saya nggak pede Dan tahun 83 Saya berpameran di Erasmus Choice Dari karya-karya tugas akhir saya Dengan drawing-drawing saya Akhirnya tawanan pertama itu Menyambut saya Yaitu dari Pak Dipo Eh, kamu mau nggak tungguin vila saya di Ciawi Di Pasir Angin Saya udah kentau Kamu bikin studio di sana Sambil nungguin vila Wah, bukan main buat saya Wah, mau banget Akhirnya langsung bikin Langsung, langsung bikin Nah, kita bikin PT bersama Pak Dipo Dengan Ibu Budi Namanya Marians Nah, yan itu yan Yan to Marians Claywork pada waktu itu Logonya bunga sepatu Kenapa? Karena bunga yang tropis Gampang ditanam dan bagus ya Kayaknya konsepnya begitu Sampai tahun 89 Pak Dipo meninggal Nah, dan Ibu Budi menyatakan Saya nggak mau meneruskan Dan kamu harus keluar dari tempat ini Wah Kedua kalinya saya berpameran tunggal Yang pertama yaitu Loro Blonyo Di Mercantile Club Dan setelah itu Saya mempersiapkan Untuk ke Ganesha Ganeshi Saya betulnya Padahal lagi saat yang Stres berat Sangat-sangat ini Saya nggak ngebayang Tapi harus saya jalani Dan saya jalani Dengan Wah, dengan segala Keterseak-seakan Tapi Saya rasa demi-demi keramik Kenapa? Karena saya punya Idola seorang bapak Keramikus Jepang Yaitu Soji Hamada Di Mashiko Wah, gimana ya Gimana ya Dia bisa begini Nah, itu Saya baca Saya pelajari Dimana Mungkin nggak Saya ke tempat mereka Akhirnya saya bisa Atas bantuan Pak Adipo Saya ke Mashiko Dan disitu saya lihat Tempatnya di gunung Yang namanya desanya Dan sekarang menjadi Desa keramik Di Jepang Di waktu itu Saya berpameran Ganesha Sukses Tetapi Saya ngedumel terus Itu tahun 90 91 gitu Akhirnya Pak Raymond Turwan bilang Kamu ngedumel aja Kita tidak akan bantu Atau kita akan bantu Kamu stop Ngedumel Memanggil beberapa Anak buahnya Untuk Bisa membantu saya Jadi antara lain Orang-orang yang Betul-betul Sangat menjadi Dalam tanah betik Idola saya Itu Rudy Badil Yang mengajarkan Cintaan terhadap Budaya Tanah air Kain Poker Apapun yang menyangkut Budaya Indonesia Saya mengajar Di KJ Itu Atas permintaan Mbak Hilda Almarhumah Beliau mengatakan Dari saya Tok Tolong Gantiin saya Satu tahun Di KJ Karena Saya akan ke Amerika Untuk mengambil Gelar dokter saya Dan disitu Saya katakan Kepada Pimpinan di KJ Saya bikin keramik Saya tidak ingin Ada rapat dosen Ataupun kurikulum Yang saya ikuti Yang saya ajarin Bagaimana seorang Menjadi keramikus Gitu aja Dan saya hanya bisa Memberikan jadwal saya Satu hari Dalam seminggu Dan selasa Selasa akan datang Jam 8 Sampai jam 2 siang Selimutnya enggak Atau orang ke tempat saya Itu welcome Saya lakukan itu Selama 7 tahun Saya kebetulan Tahun 97 Itu mulai di Ciganjur Dengan sekolah Dengan keramik saya Dengan rumah Konsep itulah Itulah kenapa Saya buka Studio saya Baik di Ciganjur Maupun sebelumnya Di TAPOS Untuk memberi Penjelasan kepada Anak-anak kecil Bermainlah Seperti saya dulu Cuman ini bukan Pakai tanah bekecekan Bukat hujan Tapi ini clay Sudah saya siapin Membentuk fan Dengan tanah kotor Gitu Enggak cacingan Dan bukan hanya Degelilin Dan ini dibakar Ada proses Nanti ada sesuatu Yang indah Dan ini punya kamu Ini yang saya ajar Oleh karena itu Saya kasih nama Fan with clay Jadi fun Clay is fun Dari hasil-hasil itu Sebetulnya banyak Enggak banyak Tapi lumayan Beberapa Anak kecil Menjadi remaja Yang betul-betul Jatuh cinta Tetapi kembali lagi Kepada orang tua Begitu mereka ingin Menjatuhkan pilihannya Mereka ke tempat saya Dan orang tuanya Terus terang Berkebratan Apa ya Boleh dibilang Terus terang Saya katakan Menyedihkan Orang tua tidak memberikan Kebebasan kepada anaknya Dikat tanggung jawab Tetapi orang tua Memberikan rasa ketakutan Dan pilihlah Jalan yang aman Jalan semua berbahaya Kalau saya bilang Bisa berbahaya Dan yang penting Anak harus tanggung jawab Karena migus Di Indonesia Baik dari Segi Apa Perupanya Yang Lulusan akademis Mana Mana Sekarang saya tanya Ayo dong Kalau anda ambil jurusan keramik Mau di KJ Mau di TB Mau di ISI Mau di mana Tekunilah Tekunilah Saya percaya itu Jadi kalau mau jadi itu Harus berkorban dulu Harus mau Dan orang tua Harus Harus bisa Menemani Anaknya itu Jangan anaknya lapar dikit Dikasih Jangan anaknya ini Dipegangin Enggak Jatuh itu Harus Bisa berdiri lagi Nah Kasongan itu oke Dari segi dagang Tetapi Dari segi Apa Jati diri Satu daerah pun Itu wilayah Harus punya karakter Karakter jati diri Wilayah dong Jangan ikut-ikut Jangan ngambil-ngambil Sana diri Anak-anak Kasongan Anak-anak Jogja Itu harus Harus boleh belajar kemanapun Mau ke Jepang Mau ke New Zealand Balik lagi Harus Kekayaan budaya lokal Harus Ditumbuhkan Yang diurusin pemerintah itu banyak banget ya Seni Ya juga sih Tapi ya Yang masyarakat yang lain Yang lapar Yang ini hukum juga Jauh Lebih penting Punya waktu gak sih Pemerintah kepada art gitu ya Saya gak tau Pemerintah Harus Mengatakan kepada pelaku-pelaku art Bahwa Jadilah diri anda Bikinlah sesuatu Jati diri anda Dari Dari budaya anda Jangan jadi plagiator Saya kenal dengan Evi Dayanto Itu Tahun 2004 ya Karena beliau memiliki talenta yang Yang tinggi ya Artinya Dia memiliki rasa keindahan yang tinggi juga Karena Karya-karanya itu menimbulkan rasa yang indah Ini sangat Disenangi oleh masyarakat Keterpengaruhan Karya-karanya dia Ke Seni kerajinan Itu sangat luar biasa Dapat dilihat Di kasungan misalnya Di daerah saya Itu Penciptaan Loroblonyo Yang Ala Evi Dayanto Ini sangat luar biasa disitu Kalau Mengkoleksi karya-karya Loroblonyo Itu Hidupnya akan Gekal Damai Rumah tangganya itu akan Bahagia terus Karena ada Loroblonyo yang selalu bersandingan disitu Filosofi ini Kemudian selalu diingat oleh Pada masyarakat Sehingga Loroblonyo-Loroblonyo yang Dulunya hanya Statis Kemudian divariasi oleh Evi Dayanto menjadi Loroblonyo yang lebih seksi Saya Haturkan selamat Kepada Evi Dayanto Semoga Karya-karya beliau Tetap Menjadi Inspirasi Menurut saya Evi Dayanto adalah Semuanya yang besar Saya pikir akan berpikir Secara Kedepan Maju Dan terus maju Selamat menikmati Selamat menikmati